Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 2 saham. Yang pertama yaitu saham BBKP dan yang kedua saham BNGA. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu BBKP. Saham BBKP hari ini naik 0,82% yaitu di 246. Bagaimana dengan prospek saham BBKP? Kalau dilihat dari stochasticnya ya, yang di bawah ini, dia belum menunjukkan course land ke atas ya. Dia masih lurus berjalan di area oversold, itu artinya saham ini belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Senada dengan candle-nya ya, 2 hari terakhir ini. Dia belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Dua kekuatan yang sama ya, di antara bayar dan seller yaitu masih menunjukkan doji ya. Dua doji, ini berarti masih menunggu konfirmasi ya. Kemungkinan besar yang ditunggu konfirmasinya adalah konfirmasi hasil RUPS luar biasa ya. Yaitu tanggal 23 bulan 3 2002, yaitu besok ya. Kalau besok RUPS luar biasanya menghasilkan berita yang baik ya, kemungkinan besar saham BBKP ini akan naik. Kalau dilihat dari berita ya, tentang saham BBKP ini, katanya saham BBKP ini akan meluncurkan bank digital ya. Semoga saja saham BBKP ini ikut meramaikan persaingan di bank digital. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham BBKP. Kalau dilihat dari supportnya ya, yaitu di 244 dan yang kedua itu 228. Merupakan support yang cukup kuat ya, karena di support ini saham BBKP menunjukkan uptrend ya, sampai di harga Rp302 ya. Di sini menunjukkan morning star ya, dan akhirnya naik dan turun uptrend lagi ke bawah. Kalau saya perhatikan, peluang di saham BBKP ini sangat tinggi ya. Ini nanti ditentukan dengan momentum RUPS luar biasa saham BBKP ini besok. Untuk teman-teman, silakan cermati saham BBKP ini besok. Apabila pergerakannya mulai bagus dan indikator stokestiknya sudah korslen ke atas, silakan teman-teman masuk ya di saham BBKP ini secara bertahap. Seandainya memang beritanya sesuai ya dengan RUPS luar biasa besok, akan meluncurkan bank digital juga, kemungkinan besar saham BBKP ini akan rebound ya. dia akan menguji resistennya ya, yang pertama di Rp256 ya. Ini yang akan diuji pertama. Rp256 ini sudah berapa kali dicoba ya, diuji dan tidak mampu. Di tanggal 4 Maret ya, 2002, juga tidak mampu. Ya, di sekitaran sini Rp15 Maret dan di 17 Maret juga ya, untuk mencoba untuk breakout tapi tidak mampu. Semoga saja dengan RUPS luar biasa besok ya, 23 bulan 3 2022, saham ini rebound ya. Kalau dilihat memang dari stokestiknya, tanda-tanda ya, artinya sudah siap-siap untuk crossline, sudah menyentuh ya, sudah saling menyentuh. Semoga saja saham BBKP ini besok rebound. Dilihat dari laporan keuangannya, memang saham BBKP ini masih biasa saja ya, belum menunjukkan tren positif. Kalau dilihat dari perdagangan terakhir, untuk asing dia net sell ya, Rp12,39 bilion. Sekian pandangan saya tentang saham BBKP ini. Oke, kita lanjut saja ke saham yang kedua, yaitu BNGA. Saham BNGA hari ini koreksi 0,46%, yaitu di harga Rp1075. Bagaimana dengan prospek saham BNGA? Kalau dilihat dari indikatornya, saham BNGA menunjukkan crossline ke bawah ya, dari area overboxnya, sudah menuju area tengah. Itu artinya untuk yang trading di sini, silakan hati-hati yang sudah mengambil harga di bawah, silakan take profit ya, sebagian. Kalau dilihat dari grafiknya memang saham BNGA ini masih menunjukkan posisi uptrend ya, walaupun posisinya sekarang lagi koreksi ya, semoga saja koreksi ini, sama dengan koreksi yang di bawahnya ini ya, di area sekitar tanggal 1 sampai tanggal 9 ya, semoga dia turun lagi, dan menunjukkan ini ya, tanda-tanda morning start dan naik lagi. Semoga saja saham BNGA ini setelah menyentuh supportnya ya, di Rp1070, harapannya akan rebound lagi ya. Oke, kita tentukan support dan resistance saham BNGA. Kalau untuk supportnya tentu saja ya, yang saya sampaikan tadi di Rp1070, ini merupakan support yang terkuat ya, untuk BNGA, karena day story-nya, ini ya, lingkaran sebelah kiri, support ini berapa kali diuji ya, untuk mencoba breakout ya, tapi tidak mampu ya, di sekitaran November 2021, dan akhirnya saham ini downtrend ya, dan sekitaran di bulan Februari 2022, saham ini menunjukkan tanda-tanda uptrend lagi ya, dan akhirnya naik ke atas, dan mampu di breakout ya, di tanggal 14 Maret 2022. Seandainya nanti dia breakdown ya, ke bawah dari supportnya Rp1070, sebaiknya teman-teman tunggu saja di harga Bollinger Band Tengah ya, ini adalah harga di mana Muffering Average 20 ya, support keduanya itu ya di Rp1045. Oke, untuk teman-teman yang mau masuk, sebaiknya tunggu ya, kalau sudah menunjukkan tanda-tanda sinyal buy, silakan teman-teman masuk, tapi memang ini uptrend, tapi untuk hati-hati ya, karena posisi stochasticnya sudah, crossline-nya sangat panjang ya, ke bawah, ini artinya siap-siap turunnya agak panjang, tapi nanti kalau dia di pertengahan menunjukkan, balik lagi ya, seperti posisi ini, yang 10 Maret ya, dia sudah turun, dan akhirnya, crossline lagi ke atas, dia naik lagi, apabila sudah turun begini, dan crossline ke atas, teman-teman cermati, menunjukkan tanda-tanda sinyal buy, silakan teman-teman masuk, contohnya yang ini, ini menunjukkan, morning star ya di sini, di sekitaran 9 Maret dan 10 Maret ini ya, sudah menunjukkan morning star, saham ini balik uptrend lagi ya, dan semoga saja, saham BNGA ini menunjukkan tanda-tanda uptrend, dan semoga saja, saham BNGA ini, are rebound kembali, kalau dilihat dari laporan keuangan 2021-nya, saham BNGA ini sangat baik ya, bila dibandingkan dengan, laporan keuangan 2020, saham BNGA ini juga, sangat rutin ya, bagi dividen, sekedar informasi, saham BNGA ini, akan RUPS ya, bulan depan, tanggal 8, bulan 4, 2022, semoga saja, di hasil RUPS-nya, memberikan dampak positif ya, terutama informasi tentang, pembagian dividen, seandainya bulan depan, hasil RUPS-nya bagus, semoga saja, dia melanjutkan uptrend-nya, oke, sekian ya, pembahasan saya, tentang saham BNGA, semoga, bermanfaat untuk teman-teman, semua keputusan, ada di, tangan teman masing-masing, sekian, video saya hari ini, seperti biasa, video ini, bukan merupakan, ajakan untuk membeli, saham tertentu, melainkan, hanya untuk berbagi, sharing dan edukasi sederhana, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, apabila video ini bermanfaat, terima kasih, sudah menonton, miskin, JR1, CO103, Jika, saja, tercero, tidak, tidak,